Ya apa sih yang bikin kenapa cocoknya Vicky jadi temen aja dibandingin ini, dibandingin apa, dijadiin suami. Mungkin tadi karena jodoh seriusnya tuh udah apa tadi, progresnya berapa? Kalau Vicky Prasetyo progresnya 0%. Maka itu tuh ga naik lagi ya. Ada adegan romantis ga? Ada, ada adegan romantis ga? Ada adegan ciuman gipir ga? Rido, rido, aneh. Gigi cemburu. Gigi cemburu. Gigi cemburu. Ya kalau gue jadi kia sih mendingin itu, bro. Bisa rido info dari mana sih ya? Oh siapa yang ngomong? Masa aja kan yang ngomong? Enggak ada adegan cium yang dibilang berkelan-kelan. Iya berarti adegan. Ya udah, kita reka adegan ya. Ya hari ini teman-teman kita, kita ada mantan pacarnya. Ada pacarnya, ada pacarnya. Ini acara reoningnya. Kenapa? Dikumpulin, dikumpulin semua mantan dan pacar dikumpulin banyak. Lu aku beri cerita tapi ngomong sampe ini. Kia Putri akan ada di view ya? Ya udah ga sedang ada. 15 episode. Apa judulnya? Progres. Progres udah berapa persen? Ya progresnya berapa persen. Nah ini kita kedatangan sutradarannya. Terus pacarnya kia yang baru. Banyak ya kia ya. Oleh di sebelah satu, kenapa sih ga diajak main? Itu pasangan Nabila yang baru. Kan ini satu geng ya. Terus kenapa Nabila ini ga diajak main ke dalam episode itu? Tanyanya bisa ke sini kali ya? Gak bukan nih ga. Salahnya apa? Udah terkenal begitu luar biasa. Actingnya keren. Ya memang kan kalo... Mungkin mereka lupa. Tapi dicatet ya Ratu ya? Dicatet ya? Catet ya? Jangan dibanggain. Ini sama-sama salahnya Ratu apa? Sampai dia ga di... Ini... Di rekrut dalam... Bulan casting. Belum casting. Stingi juga sih Ratu. Belum casting. Belum kenalan. Belum kenalan. Kenalan udah waktu itu kan. Udah biasa udah reading itu. Ratu bikin film ini aja Jepang. Gak marah ke Jepang. Kalo Vicky ngomonger. Kalo Vicky kita mau ga di casting. Dia kan pacaran waktu lagi syuting. Engga. Gak pacaran. Dekat. 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 Kenalan. Orang beritanya dimana-mana. Yang dulu kan bukan saya beritanya. Terus kamu kenapa Kya upload di Instagram. Buat yang bertanya-tanya saya sama Vicky. Teman aja ya gitu. Karena memang... Diputusin kamu? Engga. Kita kan berkenalan. Cocok atau engga. Ternyata emang sebagai teman jauh lebih cocok. Udah jadi situ yang lain dong. Kenapa kamu? Kan aku kaget juga. Di Instagram tiba-tiba upload story sama Vicky sebatas teman aja. Ya kan emang. Kenapa? Gak cocok. Budget bulanannya gak cocok. Atau gimana nih? Kok senyum-senyum aja? Mungkin Vicky bisa ceritain sedikit. Ya engga sih. Semua orang kan punya hak buat milih. Cuma dari proses. Ya mungkin orang lebih nyamannya berteman. Atau apa gitu. Cuma kalau gue kan gak ada kepikiran juga untuk... Ya harus mengumumkan sih gue secara pribadi. Tapi memang... Ya udah. Bersi teman? Ya maksudnya sejauh ini as personer di itu gak ada masalah. Ternyata emang lebih cocok dan lebih nyaman. Lebih nyamun sebagai teman. Ya asik aja kayak kita-kita aja. Terus itu kejadiannya sebelum syuting ya? Jauh. Tapi berita dia gak mau ya loh. Itu ya. Itu ya. Semenjak yang dari Koko itu wadih. Enggak lah. Itu beritanya. Ini mulu. Konakannya Ferry... Mariadi. Ferry apa? Ferry Mariadi. Ferry Mariadi. Dekat dengan gladiator. Itu yang gue baca beritanya. Konakannya Ferry Mariadi. Enggak. Enggak kia. Enggak orang kita ya asik aja lah. Maksudnya udah lah gak ada hal apapun gitu. Gue juga respect sama dia. Dia juga orangnya asik juga. Ya udah lah. Tapi memang kalau komitnya untuk kita kayak ya udah bertemen aja. Dan gak lebih atau apa. Mungkin kalau diterusin akan jadi bisa sensitif atau apa. Jadi sama-sama mungkin kianya ngerem gitu atau apa gitu. Kalau kita kan nantai aja. Mau temen ya ayo. Mau apa ayo gitu mas nantai aja gak? Kalau kita kan. Iya mau apa gitu. Kita kan gak boleh merejek seseorang kan. Apa maunya temen ayo gitu loh. Ya apa sih yang bikin kenapa cocoknya Fiki jadi temen aja. Dibandingin ini. Dibandingin apa. Dijadikan suami. Mungkin karena judul service itu udah apa tadi. Progresnya berapa persen. Kalau Fiki Prasetyo progresnya 0%. Progresnya tuh gak naik lagi ya. Gak naik ya. Kia pertama kali ketemu Fiki itu ya. Gak udah. Terus Fiki nya gini kok. Dia malu-malu terus deketin Kia mulu gitu. Bro lu sukanya sama Kia ya. Gitu. Disitulah bermula. Walaupun udah. Kayaknya kok ada di mana? Ada. 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 Berarti ratu saksinya ya. Saksi bentuknya. Saksi kunci malah. Gue kira tadi dia nge-backupin lo. Ternyata kipas juga. Iya kipas juga. Aku kiri gak kan oke lah. Tapi seperti layaknya wanita-wanita lain. Kia setelah menjauh dari Fiki Prasetyo. Rejekinya malah jadi makin banyak gitu ya. Berarti itu gue dong. Caranya langsung. Ngomongin jauh dari Fiki dapet rejeki. 15 episode. Di apa apa. Berapa persen progresnya. Progresnya berapa persen. Progresnya berapa persen. Nah ceritain dikit dong mengenai film-film itu. Ini jangan-jangan terinspirasi dari kisah mereka di. Enggak. Enggak dong. Itu dari novel. Oh gak kira itu. Dari novel. Dari novel. Soalnya Resetion. Ini tentang kisah tentang. Love story di kantor sih. Ya kalau gak salah. Toko wanitanya. Jatuh cinta sama bosnya ya. Bosnya galak kan. Tapi terus diem-diem. Dia apa. Cinta sama karyawannya. Saling-saling ya. Itu siapa aja pemainnya Mas Ade. Ada Michelle Judith sebagai April. Michelle Daniel. Sebagai Dewanda. Lu kelihatan gak sih. Dia punya sebagai Andin. Alvian sebagai. Noval. Noval. Terus ada. Alik Kajang Timnya. Sebagai baby. Sama Aulian ya. Sebagai. Sheila. Dan Victor Agustino. Sebagai. Ria. Baru selesai shooting minggu lalu ya. Baru selesai shooting kita. Baru selesai shooting kita. 28. Oke. Kalau nonton. Ini kamu. Harus download VPN dulu. Enggak. Bisa langsung. Bisa langsung. Oh. Kirain. Kita nontonnya langsung. Langsung aja ya. Apa sih aplikasinya. View. Udah udah tayang ini. Udah udah tayang. 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 Sabtu minggu seneng. Sekarang sabtu minggu seneng. Oke oke oke. Masih responnya bagus ya. Sampai dapet langsung slotnya. Lebih banyak ya. Wih. Mantap. Amin amin. Gimana Alkia itu respon dari. Apa netizen dan. Para penonton. Ria tuh sebagai. Temennya yang. Michelle Judit ya. Kira salah ya. Iya. Kamu yang mensabotase pacarannya gitu. Enggak ya. Enggak. Jadi kayak disitu. Aku selalu salah paham sama dia. Dia kan suka sama. Jadi kita kan berteman tuh berempat. Dia tuh. Hebringers. Dan dia tuh suka sama. Salah satu. Geng kita. Tapi selalu. Apapun yang dia mau ngasih ke cewek ini. Nyasarnya ke aku. Jadi aku tuh sebenernya kayak musuh-musuh. Kayak apaan sih lu. Kayak gitu. Tapi sejak. Nyasar ke aku lagi. Jadi aku yang kayak. Baper sendiri gitu. Yang. Hebring heboh banget. Deketin dia. Dan dia bingung kenapa. Kenapa malah lu yang deketin gue. Gitu. Jadi kayak komplik. Apa. Bermasalahnya. Gengnya tuh disitu. Seneng. Seneng dong. Kan siapa aku gak pernah dibalas ya. Selama satu bulan ya. Seneng ga. Kan itu pacaran sambil kerja. Gitu banget. Takut. Sama siapa. Takut. Takut. Wah. Ini gak boleh di omongin. Wah. Ini musim di sini. Kya punya pacar. Makanya tadi. Kya punya pacar. Makanya tadi. Pertama kali syuting. Dia bilang. Ngapain. Semua yang deket sama Kya. Dikumpulin di sini. Satu. Dua. Tiga. Empat. Hahaha. Jadi dia terlihat asmara selama syuting. Jujur. Ayo. Perdana di sini nih. Pantesannya. Gak pernah dibalas ya. Belum pernah loh konyi. Nih. Mas Ade emang Kya ada apa sih sebenarnya. Gak ada apa-apa. Apa. Yakin. Gak ada apa-apa. Tapi di sebelah sutradara murah di storynya Mas Ade. Udah lama mencinta Ikea. Ya Tuhan. Pada pandangan pertama atau gimana gitu Mas Ade. Kayak ada lagu dong. Padangan pertama. Iya lah. Gimana ini. Oh itu panas marah. Ini panas marah. Ini panas marah. Ini panas marah. Dari awal udah suka dia sebagai. Iya. Siapa dong. Pacarnya siapa. Jadi gue gak tau nih. Si Widow bolain di dia nih. Siapa. Gak tau nih. Macing-macing gajul sih. Ya aku ngeliat storynya Mas Ade. Itu. Selalu. Berkaitan dengan Kya. Gitu loh. Aku pikir mereka. Maka aku mau nanya gitu. Kalian ada kedekatan apa gimana. Lu gimana gak diomelin dinar candy mulu ya doya. Apa tuh. Suka penyebarkan api. Nggak kan nanya gitu loh. Iya kan dia kan udah tau kebiasaan. Mungkin udah tau kebiasaan. Belumnya udah udah nonton belum sih. Udah tanya tiga episode nih. Udah udah nonton belum ya. Udah dong. Udah dong. Gak udah nonton belum. Eh pake VBR. Terima kasih. Ntar kalau udah nonton. Jangan lupa ada yang kita. Itu dukungannya. Jangan penasaran deh. Selama masa syuting tuh apa sih yang paling susah. Kemisterinya kak. Kemisterinya. Gila host banget. Iya ratu berbeda ya. Iya dia bilang gini. Ayo dong bahas ininya. Iya. Yaudah. Aku tau. Aku kan orang tua. Tapi bagus loh dede. Dia ini loh ngelitnya bagus loh. Luar biasa. Banyak perkembangan. Bantu dikubu sini apa dikubu sana nih. Siap-siap di jebak deh bentar lagi. Ya kok gak usah di jebak. Kalau dia mau ke pampiri sendiri. Tapi bener janji ya. Cewek kajakstan dikenalin gue ya. Awas ya. Tadi ya. Ya ya ya. Gue soalnya mau serius nih. Abis loh. Saya rasa ngomong gimana kabarnya sekarang. Alhamdulillah baik. Baik. Udah ke Libya mungkin. Belum. Oh belum. Libya ngapain sih bang. Libya ngapain bro. Yang terakhir. Yang terakhir. Yang terakhir. Yang terakhir. Manten suami kamu kan dulu di Jakarta juga kan. Kalau mantan suami kakaknya waktu itu acara India itu kan. Acara yang di mantan suami. Enggak suami yang. Mantan suami yang lucu nih. Maksudnya mantan suami kakaknya. Iya kan. Gak. Dia di Jakarta maksudnya apa. Maksudnya pengguna apa. Jual karpet atau apa. Serius ini tuh kan bagus banget ya. Oh gitu ya. Serius. Iya. Forum film juga. Menang-menang. Menang-menang. Di Semalik Alur. Dibintangin dengan banyak. Facecast yang kena mat. Setelah-setelahnya juga oke banget. Ini plotnya tuh apa. Mundur atau maju. Maju sih. Maju ya. Banyak komedinya kan. Banyak komedinya. Gang Headbringers ini yang bikin komedi. Oh. Jadi bumbunya memang di Gang Headbringers. Balik lagi gue lagi maaf. Oke. Lali ini cepat ya. Lali ini ya. Lali ini ya. Bisa gitu ya. Bagus. Pilih Tia sebagai salah satu pemain di sana. Sebenarnya semua melalui proses casting sih. Oke. Jadi ada casting director. Dia kasih rekomen nama siapa. Lalu kemudian screen test di VU. Dan itu juga asesinya antara VU sama NET. Oke. Tapi kan Mas Ade yang ngajuin Tia. Pertama kali sebagai salah satu pemain di sana. Bukan hanya Tia sih. Banyak semuanya. Oh. Jadi memang dicari karakternya seperti apa. Ketulah aku kenal dia. Dan memang karakternya yang julid. Yang heboh. Ayo coba. Berarti ini ya. Drama. Apa. Komedi romantis gitu. Komedi romantis. Si. Apa. Pemain utamanya siapa sih. Michelle Judit. Michelle Judit kan itu after dia yang syuting webseries yang. Lu ngapain ya Michelle Judit. Kenapa lu nanya-nanya Michelle Judit. Enggak kok. Itu kan. Perubahan karakternya kan jauh banget gitu. Ayo nanya-nanya. Dia kan ada beberapa yang dari Andin ya. Dan gue sih. Kalo gue pribadi. Kalo Mas Ade ya. Gue ngerasa. Si Kia ini tepat banget buat meraniin Andin sih. Sampai kemarin ketika tayang. Gue sempet setting sama dia. Thanks si Adin. Thanks si Kia udah jadi Andin. Karena menurut gue. Enak banget sama dia. Enak banget. Kemistrinya. Kemistrinya. Jadi doa emang apa. Enggak dia. Dia gitu. Dia ngomong umroh. Itu dicomongin sama dia. Nah Mas Ade kan. Kalo Kia tuh kan sebenernya. Tengahnya cewek tomboy. Mereka. Naik motor lah. Mereka kan lah. Ada aja kelamuannya. Nah. Kan sementara disini dia pake bajunya. Baju-baju. Ofis. Ofis. Gitu kan. Itu gak. Gimana menurut Mas Ade. Bisakah Kia memerankan seorang. Yang lebih. Feminin. Sebenernya yang diambilnya itu. Lebih ke arah. Dia itu ceplas-ceplos. Sama julidnya itu sih kok. Jadi untuk kalo misalnya. Feminimnya kan kita bisa. Desain dengan baju. Lalu kemudian gaya dengan. Kita kasih contoh dengan gaya ini. Kira-kira seperti ini. Tapi kalo. Yang gak bisa dilawan itu lah. Yang gak bisa kita cari adalah. Yang gak bisa dilawan itu adalah. Ceplas-ceplosnya itu. Respon itunya. Yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan itunya. Kalo sementara kalo. Packaging. Feminim. Itu segala macem. Kita tinggal kasih baju. Tinggal arahin yang agak girly. Itu udah jadi. Jadi bener-bener ya. Pada saat screen test pun. Dialog tuh sedikit banget. Selainnya aku minta. Diproof ya. Tektokannya. Nah itu yang sebenernya kita cari. Sebenernya. Emang ada. Emang pasti kalo misalnya agak kaget. Dia sendiri pun juga. Ini gue jadi cewek banget nih. Di karakter ini. Dia bilang gitu. Cuman ya. Karena aku. Karena saya butuh itunya. Part itunya. Sehingga ketika. Jadi tantangan juga. Buat. Iya. Oke. Dan aku kan biasanya selalu antagonis. Dan emang tadinya. Berpikir. Pas Rikes itu. Bakal dapet antagonis nih. Ternyata lolosnya malah yang di komedinya. Hmm. Jadi itu emang bener-bener. Mereka yang menilaikan. Dari hasil aku. Screen test. Dan kamu gak terlalu kesulitan. Beradaptasi. Menjadi. Seseorang yang julid. Dan. Kalo itu dengan lancar sekali ya. Kalo dari mulut ceplas-ceplos. Apa lu. Ya gitu-gitu kan. Ini apalagi lu. Udah. Udah. Nyawet-nyawetnya tuh. Julidnya. Enak. Jadi kalian berdua. Akhirnya pacarannya tuh. Apa itu gak boleh ini. Wah. Nanti kita. Kita liat aja ya. Mau si nonton di episodenya gitu ya. Iya dong. Ada adegan romantis. Ada dong. Ada adegan siuman bibir gak. 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 tentu. tapi waktu adegan romantis tuh berasa ada chemistry beneran atau kita tuh bukan romantis sih ya sebenernya iya sih kejadian accident sama accident soalnya itu momen kejadiannya accident bukan yang memang momen romantis enggak accident jadi memang masuk ke komedi jadi kalau ada perasaan apa enggak ya enggak enggak sengaja ngomongnya gitu kayak gitu-gitu ya adegan itu enggak saja tapi yang rasanya bapernya berlebihan gitu jadi kayak apaan sih gitu jadi gitu-gitu oke jadi kejaran-kejaran ini aku ngejar ini kayak gitu tapi nanti kemudian akhirnya kalau si Ancik novel ke Andi ini apa sih kita lihat entar pasti hati yang baru bicara ya Ratu lu tanya juga dong kalau Ratu aplikasi-aplikasi lagi sampai enggak makanya ini udah disini ada yang stabilin gitu bro tapi setelah yang kemarin aplikasi lagi rame nyanyi terus di sawer gitu semuanya enggak ngerti apa sih lu pikirannya kemana sih emang gak mulai ketawa ya boleh oke karena tiap kali gue upload konten di dapur bincang online selalu ada mama kemu yang nanya temuin lagi dong Ridho Ilahi sama dinner candy kenapa sih maksudnya lu putus nyambung gitu ya terakhir udah seminggu lebih enggak ada kabar siapanya eh guanya guanya lagi yang mutusin cuman eh apa ya bisa dibilang ini terlalu terlalu terlama dari yang paling enggak ya dulu pernah dua minggu lebih ya iya enggak lu lagi di tempat kosan ataupun di temen siapa enggak iya atau apa enggak simpel simpel putusnya putusnya cuma karena pingin minta diperhatiin aja ya cuman gua nggak dapet itu ya udah oke ini ya buat mama gemoy Ridho Diperhatiin lebihnya menj dancer candy tapi enggak diperhatiin susah kok harus ada di posisi itu baru bisa ngerasain apa yang lu rasain yaa semakin mantan pacarnya dia tempat yang masih level dewa yang iya Snoopy gua laa mana ada kalau dulu ibaratnya hilang satu cari yang lain mau siapa, dok sebenarnya permasalahannya bukan masalah ada cowok baru atau cewek baru tapi balik lagi kayak apa ya menurut gua gue sampai masuk ke dunia dia entah itu gijen itu live di tiktok biar gua tahu apakah sesulit itu untuk mengasih kabar doang gitu dan ternyata menurut gua itu cuma jadi alasan doang jadi kenapa enggak bikin apa series tentang Ridho Ilahir dengan Emy lagi bisa segera diproduksi cuma memang butuh investornya udah punya cafe di Senopati sekarang ini kalau jam 11 kita ini kan kalau yang minum berapa botol gitu buka berapa seneng gara-gara gue seneng live music jadi kalau kepala pusing kesini banyaklah semua orang tahu ada Rosewood ada ini terus yang di Cilegon juga kan lama-lama ada kos kosan putri jangan mau kalau kita kan masih lagi tentang apa ya kalau menurut gua udah selesailah hal-hal kayak gitu anak-anak itu udah makin besar apalagi aku yang di pesantren jadi ya enggak enggak ya kita program Alhamdulillah kan ada aja kan tanpa harus bikin itu ada program jadi kalau ya udah pendewasaan aja pelan-pelan lah udah capek hal-hal kayak gitu menuju ke ini kan bro mau jadi mau bangun pesantren juga iya kan lagi proses udah bangun fondasi ya Alhamdulillah lah terus juga nah kebetulan maghrib ini ini kan mau nikah nih oh tadi baru ngomong tadi baru ngomong baru ngomong enggak lah kayak gitu nggak salah ini maghrib mau nikah gila-gila banget sih Mas Adi itu juga boleh udah dibikin favor boleh banget itu keren banget itu asal ada apa tadi itu kalau episode nggak habis-habis sih banyak wanita seru dari helikopter terus yang ada terakhir itu kerumahnya yang itu cajaran di dalam kamarnya Viki ada juga iya pinjolong cajaran bentar ya aku ambil kekamarnya Viki dia jadi ada teman kita perempuan di rumahnya Viki nih kok ada oh iya lagi kumpul di rumah gua lagi syuting lagi syuting kemang pinjem charger dong terus aku ada charger ini refleks ya dia ke atas ngambil di kamar lu chargernya kita aja cowok udah bisa kok dia bisa nyanyi nggak anjing siapa nih coba sebutinnya inisial kak iya inisial kak kak siapa iya gua kasih tau yang lu mah inget ya lu ga sih ya ha ha ah lupa lu ya kebanyakan kumpah kebanyakan ini pokoknya modusnya kan kalau udah masuk stasiun tv iya nggak lah itu mah enggak emang dia nyimpen doang dateng disitu cuma istirahat lu doang Waaah lu istirahat lu colokan listrik banyak Bro emang di rumah lu di kamar doang hahahaha aku nanya apa lu emang di rumah lu di kamar doang ha ya ya jawab di depan kita tapi gue dijanji tadi mau ngenalin gue buat yang terakhir kan gue udah capek lah udah udah mau terakhirlah buat sama satu orang kemarin sama dikenali nama ratu juga kan di mana cewek yang orang Rusia jadi gue udah nggak mau kali-kali-kali sekarang ini terakhir maksud gue bro bikinin nama adekan sama semua tuh bikinin nama lu lah apa betul bikin ya gladiator apa gitu loh pas bulan puasa nih kia memerankan sebagai saskia kotik aduh udah saskia saskia apa berarti adegannya yang mukul sapu ya aduh 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 tas Hermes ya maksudnya tas Hermes kukulan tas Hermes itu ada silatnya juga jadi mesti bener-bener menggarapannya ya udah banyak dia kena gambar itu seru loh itu ya itu seru terus Mas Ade pengalaman menggarap progresnya berapa persen ini tingkat kepuasannya berapa nama hasilnya 100% wah 100% bener-bener puas banget wah sekarang satu ya pemain ngejar anak diajak kerjasama walaupun memang syuting desi yang mepet terus tapi apa ya seru aja ketika kita syuting tuh chemistry nya dapet semua antara pemain dan crew sehingga hasilnya juga menyenangkan sih kalau bukan nonton ada ketawa ada sedia dan nangisnya oke yang saya perhatiin sih Kia sempet berapa kali izin sakit tapi nolol di izi izin sakit oh takut banget ya tapi kan sering begadang-begadang terus ya kadang-kadang ya iya itu jam 12 ya maksimal jam 12 serius paling ada yang lewat-lewat dikit tapi kamu pulang jam 3 ngapain jangan perjalanannya kok belum siap-siapnya berberesnya belum tau aja bro udah pulang jam 3 sorry kita kan stalker bro merasaan ngepe rumahnya di jam 2 berbuang gitu tapi lu merasakan deh asli kosnya ini kan seriusnya apa sih yang bikin beda sama serius-serius lain itu sekarang lebih banyak nih kan kalau bikin beda semua serius pasti beda tapi ini kalau yang kita lihat nih relax sih sebagai kita sebagai budak corporate teman-teman yang kayak misalnya kerja di perkantoran yang bos itu kan kalau udah minta deadline dia gak akan tau waktunya tuh kalau misalnya nonton disini relax banget sama kehidupannya memang si April ini dia dibucap dari atas dari bawah semuanya relax jadi banyak kalau kita baca lihat komen-komennya tuh ini gua banget kalau bos sudah minta harus diiniin nah itu sih sebenarnya yang akan sedikit ya saya relax mungkin pemain bosnya seriusnya rada mirip ya kan oh mirip banget tapi lu punya banyak karyawan kan bro ya lu kan juga perusahaan lu banyak lu punya banyak karyawan kan ada lah kan segera ratusan ada gak gak nyampe berarti ini dalam zaman dia sekarang semua semua oh kalau semua ya lebih dari sekarang iya nah lu kalau lagi pusing misalkan di ruangan ada gak kayak manggil karyawan gitu berluang atau karyawan kok ketawa kan manggil ya kan manggil ya kok kok ketawa manggil karyawan gitu kalau lagi pusing di ruangan gitu manggil karyawan gitu siapa gitu gila-gila yang terinspirasi dari ini ya iya 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 ada gak kayak gitu gitu loh misalkan eh dulu banyak waktu saya jaman saya masih single ya kalau saya udah menikah karyawan disortir juga sama istri oh sekarang saking segitunya iya kalau kalau lu cantik kalau dulu kalau dulu kita pilih kalau kalau dia cantik tapi berpotensi membangun perusahaan lu bagaimana oh iya itu juga salah satu yang lu tolak aja gak pengaruh gitu yang mening lu keluarga keluarga yang lebih penting untuk lu aduh yang mening keluarga ini istri saya nonton ya ini istri yang penting nih iya karena Pak Robi tuh yang gak tau ya maksudnya kayak pribadinya nih gua buka aja dia tuh peduli ya mas sosial sama temen-temen dan lingkungan terbukti banyak terapis juga yang dapet rumah itu maksudnya gak apa-apa gua sampein aja gua udah tau nih pasti pujian ini kalau lain sih bagus iya ya maksud gua fakta soalnya kemarin tuh bekasnya masih ada nih bro kita dihajar sama bini loh ini dia nih yang bikin gua dihajar sama bini gua ini emang udah nonton? nonton? gua bilang kok gak bisa nonton episode itu ya apa sewek ini lu mau lu gua gitu ini surat ayah berapa durasi berapa lama ya jadi disini bebas ya kalau biasanya 40 menit bisa bikin gitu ya kalau dia 2 jam gini negara berapa iya 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 sebaiknya jangan selingkuh soalnya ini iya jadi kita tuh pelajaran buat kita mungkin kalau di umur gue ya, kalian masih muda-muda nih ya, di umur gue itu kayak gue banyak melihat temen gue udah cerai, terus akhirnya hidup gue jadi rada berantakan terus segala macem, gara-gara dia cuma sesaat sama satu cewek misalnya gitu-gitu, gue akhirnya denger gercian temen gue kayak gitu pada cerai-cerai, gue mungkin kayak udah mendingin jangan ini, jangan macem-macem. Jangan memulai. Jangan. Tapi pernah kok. Apa? Tapi pernah. Nggak, nggak. Gak. Aku suka cenggi. Tapi office romance tuh memang salah satu yang paling seru ya, sebenernya ya. Kalau nggak salah, kita 70% atau 80% emang tuh kejadian deh. Berselingkungan ya. Agak love story di... Iya, baik. Kalau istri lu, bentar, di mana? Di kantor nggak? Kantor. Iya, waktu di ini kan. Mangga 2. Dia kan gue nanya. Dia kan nggak tahu di mana. Maksudnya di mana. Dia kan gampang soalnya, bro. Oh, dulu karyawan? Nggak dulu bagaimana di kantor akhirnya? Karena kan ketemu setiap hari, kan? Iya, jadi gue tuh dulu waktu masih belum nikah. Karyawan gue kan ada juga yang cantik-cantik gitu, bro. Kadang-kadang mereka kan sudah flirting-flirting juga ya. Ya kan kita juga jadi tergoda juga dong sebagai seorang laki-laki. Bener, saudara. Berarti ya. Iya. Oh, berarti dari karyawan ya? Dari karyawan dulunya. Itu kita memanfaatkan jabatan kita untuk menakut-nakuti perempuan yang masuk. Supaya bisa menikah. Astaga, luah-anjut. Udah mancing. Astaga, luah. Tapi ya kan Vicky juga mungkin banyak pengalaman ya bekerja sama orang di set lama gitu. Ya kalau stripping lama dengan waktu yang lama, bohong. Itu mudah banget buat orang tumbuh suka, tumbuh cinta dari iseng. Misalkan kayak program kita, pernah tuh ada yang tujuh tahun, ya banyak lah. Disitu bukan satu pasang doang, tiga pasang yang jadi. Ya program kita di kuningan lah yaudahlah yang nggak kita mention lah nama-namanya. Siapa aja yang tiga pasang? Ya ada lah ya. Itu akhirnya jadi sesuatu gitu. Terus ada program pagi berapa kali, berapa tahun, usianya itu kalau setiap hari stripping-an itu pasti akan ya dengan sendirinya melahirkan potensi. Kayak tadi mungkin di kantor, di kerjaan, di mana gitu sih. Makanya relate banget nih film ini ya. Vicky juga lagi deket sama Cika Jessica. Suka cium-ciuman kalau di TikTok. Ya cium-ciuman doang maksudnya nggak ada ini kan. Nggak lanjut. Oh jadi yang next-nya Cika Jessica. Iya maksudnya bukan kan. Hah? Ada doang. Iya maksudnya cuma cium-ciuman doang kan biasa aja. Cium-ciuman sama Cika Jessica. Iya kan cuma biasa aja kan. Cium-ciuman biasa. Iya cium-ciuman lah gimana sih. Ditium? Enggak. Nggak bener. Iya biasa aja. Kita minyak ke sini nih. Enggak kan kalau kita kan ada cipika-cipiki gitu sebatas gitu. Cium-kening. Ya cium-kening. Cium-kening. Tapi udah jadian ya bro. Nge-layer belakang. Itu kenapa? Itu kenapa? Cium mau dicupang tuh. Berarti udah ini dong udah jadian dong? Enggak. Cium-keningnya jadian? Ya kita kan ini aja kan. Maksudnya yaudah temen ayu. Pacar ayu gitu. Kita jantai aja. Oke itu gue pernah ngundang Cika Jessica juga kesini. Terus mau gak ini ada Ridu Ilahi gitu. Oh ini sempat ada geter-geter sama Ridu Ilahi. Aku tuh pernah jadian sama Cika. Itu by phone. Jadi waktu pertama. Aku tuh satu angkatan sama dia waktu di Jakarta. Namanya itu majalah gaul. Kalo itu kompetitornya Aneka Yes. Itu satu bulan kuasa. Itu Cik. Jadian kita yuk. Itu cuma beberapa hari. Dan by phone doang. Diputusin nih? Udah gitu aja. Ya namanya waktu itu umur-umur 20an itu. Ya main-main. Tapi seru. Ketemu sama dia pasti langsung di vlog sama dia. Kangan juga ke mana dia orangnya. Itu amain dong pengontak. Udah tadi. Nanya-nanya selalu tidur sih. Udah kenapa sih kayak lagi horny banget ya. Tau sih bro. Kok jadi arahnya ke gua? Tunggu dulu. 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 Oh gue mau ketemu seseorang yang kita mau ketemu. Udah jadi semangat. Gitu aja niatnya. Tapi nih ya. Kalo kita perhatiin. Suka kadang-kadang ada perempuan. Yang gak jelas. Tiba-tiba masuk dapet program di TV. Atau Vicky. Jadi ya. Baik. Bahaya. Kita sudah harus. Menteri. Kenapa wanita ini tiba-tiba ngolong di TV. Gimana mas Vicky? Ya ngebantuin aja. Apalagi kalau udah. Kenapa salahnya kayak ngebantu gitu loh. Mereka kan punya mimpi. Kalo kita jadi jembatan mimpi dia kan bagus gitu doang. Oke. Bekasi alamat yang di? Bekasi. Tapi kenapa bisa becat ketemu. Masuk kamar. Kalo bantu doang buat karir dia. Karena rumahnya Vicky. Colok kan cuma ada di kamar. Ini judulnya ini nih. Progress. Gak. 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 Topik yang kalian pilih. Sebenarnya memang luar biasa bagus. Rile banget. Nah. Gak. Office Romance ya. Tapi gue ntar nonton deh habis ini. Thank you. Thank you. Support lah. Si tau ini ya komennya. Ya nanti gue storyin deh gue sambil nonton gitu. Biar semua para gladiator nonton juga. Wah. Oke kita mandi. Dari supportnya. Ya suksesnya gimana? Penayangan berlandanya lumayan. Responnya dari masyarakat. Lumayan sih. Oh. Sekarang kalo gak salah lagi 300 saat di view ya. Ya. Peringat ketiga. Peringat ketiga. Wow. Gak bagus lah ya. Peringat ketiga. Peringat ketiga. Peringat ketiga ibu. Saya cuman mau nonton bagian kia putrinya ini. Ada gila gila di semua. Berdiri nonton semua. Tapi kia mah emang bagus. Serius. Maksud gue dia tuh kalo main. Yang gue suka dia tuh semangat. Kalo kerja gitu gitu. Bagus. Terus kalo dia tuh mencintai pekerjaannya dia. Jadi totalitas. Jadi kalo misalkan. Ya ade sebagai istradara ngerekomen dia. Ya wajar. Karena dia kalo kerja dia totalitas. Bagus. Oh iya kan pernah bikin. Energinya keseluruh banget di lokasi. Karena dia yang bikin hidup di lokasi. Iya dia orangnya rian gitu. Dan gak ada capeknya kayaknya dia. Dan dia bisa nyemangatin utang temi yang lain gitu. Di punggungnya ada baterai. Dia gak makan. Tapi kenapa gak casting Vicky Prastiok? Iya. Kan dari. Pihak mereka. Oh pihak. Pihak namanya. Vue. Oh Vue. Ya tapi. Jadi aku tuh kalo gak salah. Di calling udah. Mereka udah punya. Kandidat-kandidat main. Baru abis itu. Direktur. Masa deh. Kalo misalnya disuruh bikin satu judul webseries. Buat Vicky. Buat lu aja. Lu sama Dinar aja. Gak judulnya apa? Nadi. Abang satu. Udah ada apa? Ini colok anak. Ini colok anak. Dari colok anak. Colok cat-cat ku di kamar. Masa deh. Wambu. Takut. Sab judulnya tuh. Gw tadi waktu sore ini. Gw lagi sumpah. Gw tahu. Gw tahu gimana. Gak ngajah yang namanya juga biasa. Kasihan juga kan di orang baik juga. Dan jadul kok ratu. Nabilah. Sekarang Nabilah lebih pengen dipanggila. nabila nabila aplikasi namanya apa iya kenapa jarak ini yang lalu maksudnya deh maksudnya kayak dia punya apa rasa kagum sama lu kayak kembali itu ajak ratu yuk gitu aku selalu menunggu dia kembali best friend dalam kondisi apapun juga dia ini kayak kembali nanti kamu sering warna ini gimana sih rasanya pada saat setelah syuting yang terakhir puas sih kami ke puas banget akhirnya bersamaan selama itu kita bikin barang ada gak semuanya pemain pemain bompak banget bener-bener sampai makan siang dan malam aja kita ayo bangun nginep gitu nginep di lokasinya terus kalau misalnya udah pada beres misalnya di beres bulan kita masih syuting di lokasi main game apa yang banyak jadi kayak kita kita pun gak mau pulang gitu kayak tetap nungguin bareng aja kalau ada niat-niat tertentu mungkin makan malam kali makan masalah makanannya suka kayak penasaran apa yang temennya hari ini gue aja masih penasaran gitu enak teman itu standarannya di bersama ikutan ngumpul makan apa-apa main juga itu gue rekomen sama ade ini bagus juga bro collecting bro kalau Rido kemarin sempat di rekomen bagus-bagus dia serius kayak ratu tuh tungguin lanjutannya kalau gue kan memang ya basicnya TV play ya macam bercanda-bercandaan gitu gak bisa main serius terbukti main film semua dibawah artis manajemen artis yang sama ya dulu ya Vicky, Rido sama kan Koko tapi kita ditinggal sama talent-talent gitu satu persatu dok alasannya alasannya gak tinggal gue tetap sama bro kalau kontrak dengerin ya kalau kontrak kerja itu bisa berakhir dengan waktu dan tanda tangan tapi hubungan pertemanan tuh kebuah sampai mati kita jadi gak usah ada hubungan kerja kita lakukan dengan pertemanan aja ya gue dateng aja gue bilang gak usah nanya-nanya kontrak gue yang nanti kalau botropi gue dateng yang penting ada cewek gitu kan iya gak usah hahaha 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 lu kok hijau gak tau gak biar lucu aja yang penting butter tapi kalau ratu di aplikasi gak wajah lu apa sih dari aplikasi nyanyi-nyanyi mulu gak ada ratu aplikasi single dia rajin main aplikasi kayaknya dia nih eh tapi ada ininya kan deh ada apa hahaha soundtrack soundtrack ada kan ada nah next tuh harusnya kayak singgolnya ratu kan baru siapu rambut nah coba rambut nyanyiin deh coba 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 udah mulai ini kan ini bagus nih kalau bagus buat dimainin di festival terpekong ayo ada lagi ada disini di pik janganlah janganlah gak boleh ambil bukan 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 nyanyi siapa tau jadi soundtrack kita dipertimbangin sama suradara hahaha dari mana kan ya nanti kan mau bikin produksian atau apa sementara bisa jadi sontra satu dua tiga memang mungkin aku dudukin disini untuk itu selain karakter utamanya nikah akhirnya cerai dan frustrasi kita doain kita nanti malam saya akan mulai nonton adegan yang paling serunya yang dia cium dengan bibir di emang ada ciuman bibir ga ada, coyur ga ada, ciuman set ada, profesional itu semua profesional tapi banyak yang emang pokoknya selalu salah paham gara-gara dia aja ada juga bro serius-serius tuh yang orang jadi berperan beda eh kemarin tuh ya siapa jadi liar tiba-tiba di series itu gitu memang lagi-lagi salah satu yang daya menjual juga buat orang nonton misalkan karakter dia yang diem tiba-tiba sorry ya dia jadi apa kayak wanita susila di ini kan ada tuh yang aku banyak banget tuh ya siapa situ yang dia bukan banyak itu yang gue tanya tadi apa enggak kesulitan sih bukan misal dia kan itu web series sebelumnya itu kan sempet ini banget kan jadi wanita simpanan gitu kan nggak biarkan bayaran gitu tiba-tiba dia langsung project ini berubah itu yang dia tanya maksudnya itu tadi itu kalau kita berarti memainkan multiperan ya berarti memainkan multiperan dong bisa main apa aja kenapa sih peduli banget sama misial dari tadi sama dia tadi sama Cika sekarang kita udah jadinya nama kiki nggak bukan sama dia ada ada ini udah mau jalan orangnya ada orang yang nikah itu kayak apaan ya juga keren-keren semua ada tiap utuh juga semangat ya semuanya di ofis romance ceritanya tentang bagaimana bos bos berbuat cabul di kantor ya jatuh cinta kia kia promohin dia kia promohin ayo buat kalian ayo ok eh progressional 4% saya disini bisa ditonton di view tayangnya mas ade berubah ya jadetanya jadi Sabtu Minggu Senin kalau yang kemaragaman Minggu Senin Selasa oke tayangnya Minggu Senin Selasa setiap minggu ada tiga episode total bakal ada 15 episode untuk pertama awal akan tayang di view next bakal tayang di net TV juga luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa oh mungkin dicakar-catar dong aduh ngeri Ratu tanya dong Ratu juga progressnya apa abis ini mau ngapain di lepas jam berapa persen aku progressnya udah ya semuanya di targetin tercapai 2 persen kenapa nyanyi atau single udah ramadhan ada single religi ada single udah keluar single religi eh udah rekaman kemarin terus juga beberapa titik kota juga ada deal wesss tur tur ini tuh jadi ke Malaysia jadi ya tapi kualitasnya oke lah bro lu support lah lu kan berapa kali konser disini nyanyi ya lu kan di gladiator music ga pernah diundang ya di gladiator ya ya kak Ido iya kita mah ga ada gue konser disini boleh oh banget lagi lu pengen banget ya disini kita mendukung semua semua teman yang punya karya saling support dan up and down gitu sama sama semua tapi karya-karya kayaknya karya-karya film Indonesia sekarang udah mulai ini ya berkompetisi dengan internasional ya Netflix gue raja-raja sekarang seri-seri Indonesia juga ya ya moga-moga nanti makin banyak karya-karyanya masih ya amin 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 sukses sukses amin 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 sukses nanti kita nonton dong support dong kita storyin ntar kita tag beberapa komen ya ya judul Pak Koko ku bantai kawanku di podcast ku iya aku yang dibantai sebenernya thank you thank you sukses semuanya amin 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 Boedah berapa persen Udah berapa persen Chris selamat berapa persen bahasanya thank you guys S aparece Sub indo by broth3rmax